Intro Assalamualaikum Iya firman Tuhan Bagi kita pada Minggu ini dari Surat Rasul Paulus ke Timotius Yang kedua 2 Timotius 3 Ayat 14 sampai dengan 17 yuk kita Buka alkitab kita ya Ya 2 Timotius Itu di perjanjian lama Atau perjanjian baru Iya pintar Perjanjian Perjanjian baru Hampir di terakhir ya Kitabnya hampir Di kitab terakhir Nah pendeta baca ya Kita boleh sama-sama membacanya Kamu di rumah Pendeta di gereja Tetapi hendaklah Engkau tetap berpegang Pada kebenaran Yang telah terima Dan engkau yang kini Dengan selalu Mengingat Orang yang telah Mengajarkannya Kepadamu Ingatlah juga Bahwa dari kecil Engkau sudah mengenal Kitab Suci Yang dapat Memberi ikmat Kepadamu Dan menuntut Engkau Kepada Keselamatan Oleh iman Kepada Kristus Yesus Segala Kelisahan yang Dilihatkan alat Memang Bermanfaat Untuk mengajar Untuk menyatakan Kesalahan Untuk Memperbaiki Kelakuan Dan untuk Mendidik orang Dalam Kebenaran Dengan Kepitian Tiap-tiap Manusia Kepunyaan alat Diperlengkapi Untuk Setiap Perbuatan Baik Demikian Firman Anak-anak Setelah minggu Ini Firman ini Adalah Nasehat Rasul Paulus Kepada Timotius Yang mana Timotius Yang mana Paulus Pasti Yang muda Yang muda Timotius Rasul Paulus Sudah kuat Jadi Timotius Itu adalah Anak Rohaninya Anak rohani Artinya Dia Adalah Bimbingan Daripada Rasul Paulus Apa kata Paulus Tadi Kepada Timotius Katanya Engkau Berkontam Pada Kebenaran Jika Kebenaran Itu Coba Enak Minggu Minggu Lalu Enak Menerangkan Siapa Kebenaran Itu Yaitu Yesus Yesus Adalah Kebenaran Jadi Johannes 14 Kata Yesus Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Itu dia Jadi Harus Berpegang Kepada Kebenaran 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 Itu adalah Tuhan Tuhan Timotius Dari Kecil Engkau Sudah Mengenang Kitab Kitab Suci Siapa Yang Memperkenalkan Kitab Suci Kepada Timotius Ayo Cuma Tunjuk tangan Siapa Yang Tahu Iya Dari Nenek Nya Dari Nenek Nya Sudah Diajarin Kepanya Kitab Suci Kepada Timotius Kepada Timotius Maka Harus Memegang Kebenaran 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 Itu tadi adalah Tuhan Tuhan Yesus Yesus itu Cinta Anak Anak Cinta Semua orang Cinta Seluruh Umat manusia Baik Yang Rambutnya Keting Yang hitam Orangnya Marganya Apa Pokoknya Yesus Cinta Semua orang Apalagi Anak 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 Iya Iya Kemudian Yesus itu Mau Mengampuni Dosa-dosa Dunia ini Dosa orang tua Kita Dosa Semua orang Dosa-dosa Dosa-dosa Enak Pendeta Pokoknya Yesus itu Kebenaran Dia mengampuni Dosa kita Maka Dia bisa Disalimkan Untuk Menebus Dosa-dosa Kita Lalu Apa lagi Kata Paulus Ya Itulah Yang Memberi Hikmat Dan Menuntut Kepada Keselamatan Keselamatan Di dalam Yesus Karena Yesus itu Adalah Keselamatan Bagi Pendeta Jelaskan Ini Waktu Khotbah Yohanes 14 Ayat 6 Nah Itu Dia Pasti Pendeta Juga Yang Khotbah Siapa Yang Ingat Pintar Semuanya Ingat Firman Tuhan Pasti Diingat Ya Ya Dan Apalagi Kata Paulus Tulisan Yang Diilhamkan Ala Yaitu Tidak Suci Yaitu Akita Bermanfaat Untuk Mengajar Orang Yang Bolo Jadi Pintar Yang Tidak Tau Jadi Tau Ya Jadi Firman Ala Itu Yang Sudah Diharkan Itu Dituliskan Itu Menjadi Alkitab Itu Bermanfaat Untuk Mengajar Mengajar Semuanya Ya Ada Yang Malas Jadi Rajin Ada Yang Tidak Mau Tau Jadi Ingin Tau Ya Ada Yang Tidak Mengerti Jadi Mengerti Itu Dia 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 Di Sekolah Yang Dari Dia 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 Jadi Tau Jadi Mengerti Jadi Dia 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 Ya Jadi Firman Alah Itu Bermanfaat Untuk Mengajar Apalagi Bermanfaat Untuk Menyatakan Kesalahan Cuma Ini Yang pendeta Tanya Siapa Yang Tidak Pernah Melakukan Kesalahan Tidak 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 Yang Benar Semuanya Salah Semua Pernah Berbuat Kesalahan Semua Pernah Berbuat Dosa Makanya Perlu Firman Alah Itu Menasehati Kita Supaya Kita Menjadi Benar Yang Tadinya Siapa Yang Mau Mencuri Tidak Ada Itu Ya Maka Kalau Ada Yang Pernah Mau Mencuri Mencuri Uang Mamanya Mencuri Uang Mamanya Ya Kalau Mengambil Sesuatu Ya Milik Orang Lain Akhirnya Disadarkan Wah Salah Kamu Nanti Kamu Dipenjara Wah Nanti Kamu Ditangkap Polisi Wah Nanti Kamu Dipukul Mamamu Dipukul Bapamu Kalau Salah Jadi Firman Tuhan Itu Bermanfaat Untuk Menyatakan Kesalahan Ya Tapi Kalau Salah Jangan Langsung Dipencahkan Jangan Langsung Ditangkap Polisi Harus Diacari Eh Kamu Salah Tidak Boleh Begitu Ya Tak Boleh Cubit Orang Tidak Boleh Mengambil Bilik Orang Lain Harus Diingat Dinasehati Kalau Orang Sudah Dinasehati Dia Harus Mau Berubah Ya Itu Jadi Firman Tuhan Itu Bermanfaat Untuk Menyatakan Kesalahan Oh Kita Salah Maka Kita Harus Mengaku Tuhan Ampunilah Dosaku Aku Sudah Salah Aku Tidak Mau Menyahuti Melakukan Pesan Mamaku Tadi Aku Salah Seperti itu Ya Dan Masih Banyak Contoh Apalagi Firman Allah Itu Bermanfaat Untuk Apa Memperbaiki Kelakuan Sama Memperbaiki Kelakuan Yang Tadinya Pelit Akhirnya Dia Mau Memberi Kepada Orang Lain Yang Tadinya Tidak Mau Pinjakin Pemainannya Kepada Temannya Dia Mau Berbagi Udah Nih Pakai Aja Mainkan Aja Kita Sama Sama Bermain Tak Usah Leputan Tak Usah Lepok Lepok Ya Kan Iya Pakailah Pakai Aja Dengan Senang Hati Jadi Jadi Memperbaiki Kelakuan Ya Itu Dia Yang tadinya Malas Belajar Jadi Mau Belajar Yang tadinya Sekarang Mau Bersih Bersih Yang tadinya Tidak Mau Melipat Selimutnya Mau Melipat Selimutnya Yang tadinya Tidak Mau Mempereskan Buku-bukunya Yang Berserakan Akhirnya Mau Merapikan Buku-bukunya Itu Dia Memperbaiki Kelakuan Benan Anak Sekolah Miku Pasti Haji Haji Nih Nanti Kau Enam Pendeta Hanya Mamanya Pasti Mamanya Belak Oh Anak Saya Lagi Enam Pendeta Baik Enam Pendeta Berarti Firman Alam Itu Bermanfaat Untuk Memperbaiki Kelakuan Apa Lagi Itu Dia Bermanfaat Untuk Mendidik Dalam Kebenaran Kayaknya Hampir Sama Semuanya Ya Iya Mendidik Dalam Kebenaran Yang Tadinya Enggak Mau Berdoa Jadi Mau Berdoa Berdoa Enggak Mau Malas Gereja Sebelum Kelapin Oh Sekarang Sudah Rajin Walaupun Juga Mau Ibadah Baca Firman Tuhan Iya Jadi Mendidik Dalam Kebenaran Ya Apa Lagi Masih Banyak Ya Anak Sekolah Minggu Mau Belajar Tentang Alkitab Alkitab Kita Ternyata Unik Ya Unik Banyak Rupanya Alkitab Kita Itu Ditulis Selama Hampir 1900 Tahun Wah Lama Lama Ya Iya Lama 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 Hampir Dua Dapa Yaitu Mulai Tahun 1800 Sebelum Masehi Sampai Tahun 95 Masehi Nah Itu Dia Ya Jadi Hampir 200 Tahun Inilah Buku Yang Paling Lama Ditulis Di Dunia Ada Buku Kitab Kitab Yang Terlama Ditulis Yang Panjang Sekali Ternyata Dikumpulkan Bahan Bahannya Ya Ada Yang Penulis Penulisnya Ada Raja Kayak Daud Ya Kan Ada Gembala Daud Juga Seperti Itu Ada Melayan Kayak Petrus Nah Kayak Johannes Ya Banyak Itu Dari Perjanjian Lama Sampai Perjanjian Baru Ya Pengumpulannya Ya Baru Dikumpulkan Menjadi Satu Alkitab Jadi Alkitab Kita Ditulis Dari Tiga Benua Benua Asia Ya Ya Kemudian Apalagi Benua Afrika Terus Ada Benua Benua Eropa Jadi Tiga Benua Ya Kemudian Juga Ada Bahasa Ada Tiga Bahasa Yang Ditulis Oleh Alkitab Kita Ditulis Tiga Bahasa Bahasa Ibrani Bahasa Aram Dan Juga Bahasa Yunani Terus Ada Lagi Alkitab Kita Tendiri Beberapa Alkitab Coba Tengi tangan Siapa Yang Tahu Tiga Punus Sembilan Kitab Perjanjian Lama Dua Tujuh Kita Perjanjian Baru Jadi Semuanya Enam Puluh Enam Ini Kita Belajar Alkitab Ini Yang Perdita Udah Cari Cari Itu Berapa Pasal Semua Alkitab Coba Ini Perhatikan Ini Di layar Alkitab Terdiri Dari Seribu Seratus Lapan Puluh Sembilan Pasal Ayatnya Berapa Banyak Banyak Kali Bungan Ribu Tiga Buluh Lapan Ratus Enam Puluh Ayat Kata Katanya Kata Katanya Tujuh 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 Tiga Libu Enam Ratus Sembilan Puluh Kata Wah Luar Biasa Jadi Perjanjian Lama Itu Ada Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Pasal Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Ayat Perjanjian Baru Dua Ratus Enam Puluh Pasal Dan Ayatnya Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Sembilan Sebilan Nah Pak Anak Pak Anak Ya Nah Terus Di dalam Kitab Kitab Mana Kitab Yang paling Panjang Paling Panjang Pasalnya Yaitu Kitab Mas Kitab Mas Kitab Yang terpedek Dalam Perjanjian Baru Kitab Apa Dua Yohan Dua Yohanes Ya Itu Ya Kita harus Tahu Ini Lajar Tentang Kitab Suci Dulu Ya Nah Itu Jadi Kalau Katanya Kitab Terpanjang Adalah Kitab Mas Kitab Mas Mour Coba Buka Kita Buka Mas Mour 118 Nanti Dilah Kurang Ini Bisa Kita Lihat Mas Mour 118 Itu Pasalnya Terletak Di Tengah Al-Qitab Loh Ya Di Tengah Al-Qitab Ya Kemudian Di Belakangnya Itu Sebelumnya Ada Mas Mour 117 Itu Pasal Terpendek Dari Al-Qitab Terus Maju lagi Setelah 118 109 119 Adalah Pasal Yang Terpanjang Sampai Berapa Pasal 150 Pasal Kitab Mas Mour Jadi Ternyata Al-Qitab Kita Ini Sudah Diterjemahkan Lebih Dari 6000 Bahasa Di Dunia Wah Luar biasa Saya Itulah Firman Allah Tulisan Yang Diilhamkan Oleh Allah Kita Ini Bermanfaat Untuk Mengajak Untuk Mendidik Supaya Kita Tahu Apa Kesalahan Kita Mendidik Kita Kepada Kebenaran Banyak Sekali Dan Ternyata Ada 6000 Bahasa Di Dunia Alkitab Kita Diterjemahkan Luar biasa Kuasa Tuhan Apa lagi Yang mau kita Tahu Dalam Alkitab Kita Ada Rupanya Kata Memuji Yang Bersuka Cita 550 Kali Bentuknya Di dalam Alkitab Kita Baik Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Apa itu Supaya Kita Tetap Bersuka Cita Dalam Hidup Kita Harus Memuji Tuhan Kita Harus Bersyukur Kepada Tuhan Tuhan Ingin Agar Kita Selalu Memuji Tuhan Ingin Supaya Kita Bersuka Cita Walaupun Kita Mengalami Kesusahan Mungkin Orang Tua Kita Dalam Pekerjaannya Dalam Ekonomi Anak-anak Sekolah Bukan Tidak Begitu Tau Persoalan Orang Tua Tapi Kita Tetap Disuruh Untuk Memuji Tuhan Jangan Lupa Memuji Tuhan Dan Bersekati Bersekacita Memuji Tuhan Itu Bisa Bernyanyi Bisa Berdoa Bisa Melakukan Kebaikan Kebaikan Bersyukur Memuji Tuhan Terus Ada Kalimat Jangan Takut Itu Dia Rupanya Di dalam Alkitab Kita Baik Perjanjian Lama Baik Perjanjian Baru Ada Berapa Kata Jangan Takut Kalimat Jangan Takut Ternyata Ada 365 Kali Hari Tuhan Tuhan Itu Berapa Hari Cuma Siapa Yang Tahu Satu Tahun Itu Berapa Hari Terus 365 Hari Hari Juga Sih 366 Hanya Sedikit Hanya Satu Atau Dua Tapi Ada Umumnya Dihitung Semuanya Itu 365 Hari Artinya Apa Tuhan Ingin Kita Menjalannya Setiap Hari Tanpa Ketakutan Tanpa Ketakutan Tanpa Khawatir Itu Dia Kenapa Tuhan Katakan Jangan Takut Karena Ada Tuhan Kita Yang Baik Selalu Menyertai Memberikan Kekuatan Menghibur Kita Menopang Kita Jadi Tuhan Jangan Takut Karena Alam Selalu Bersama Dengan Kita Makanya Di dalam Pandemi COVID-19 Ini Jangan Takut Tapi Kita Harus Berhikmat Ketak Loh Tadi Harus Berhikmat Jadi Harus Jaga Protokol Kesehatan Jangan Lupa Pakai Masker Jangan Lupa Cuci Tangan Harus Jaga Jarak Dengan Orang Lain Jangan Lupa Berdoa Itu Paling Penting Jaga Kesehatan Tidur Siang Yang Baik Jadi Kita Takut Lagi Kan Iya Takut Kalau ada Pasukan Soal yang Sulit Kita Tanya Orang Tua Kita Cari Di Google Pasti Kita Bisa Menjawab Semuanya Maka Kata Firman Tuhan Jangan Takut Karena Ada Allah Datang Berdoa Minta Di Dalam Doa Kita Kepada Tuhan Iya Kemudian Ada lagi Dalam Alkitab Kita Coba Buka dulu Alkitabnya Coba Buka Alkitabnya Dari Kejadian Pasal Satu Coba Buka Dari Alkitab Kita Pertama Di Alkitab Diculis Apa Pada Mulanya Iya Kan Coba Dari Pada Mulanya Oke Benar Gak Benar Terus Coba Lagi Buka Lagi Kita Wahyu Coba Buka Buka Dari Benar Gak Sih Yang Dari Dalam Kitab Kujadian Dipulai Dengan Kata Pada Mulanya Terus Buka Lagi Kita Wahyu Dan Terakhir Apa Ditu Sisi Amin Kalimat Pertama Alkitab Adalah Pada Mulanya Kata Terakhir Yang Dibilis Alkitab Kita Apa Amin Jadi Gak Boleh Di Rupa Rupa Pada Mulanya Alam Menciptakan Langit Dan Bumi Blah 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 Ya Kan Terus Dalam Wahyu Apa Tuhan Sudah Memperbaharui Semuanya Sudah Membicarakan Sorga Hidup Yang Hidup Yang Kekal Orang Percaya Masuk Masa Sorga Iya Masuk Sorga Apa Katanya Amin Iya kan Amin Iya Jadi Gak Boleh Dikurangi Tambahin Semuanya Hidup Diakhiri Dengan Kata Amin Ya Nah Kemudian Ada Lagi Kita Harus Pintar Harus Tahu Pengetahuan Kita Harus Tambah Ya Kita Pertama Kali Dicetak Secara Utuh Ya Pada Tahun 1454 Dan Alkitab Ini Buku Yang Paling Laris Di Seluruh Dunia Sampai Saat Ini Paling Laris Ya Alkitab Eh Nah Kita Tanya Nih Ada Berapa Alkitab Di rumahnya Mungkin Ada Bibel Ada Bible Bahasa Inggris Kalau Bible Bahasa Batak Kalau Bahasa Bahasa Siapa Alkitab Terus Di Handphone Kita Ada Lagi Alkitab Elektronik Kan Banyak 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 Bapak Kita Punya Alkitab Sendiri Mama Kita Punya Alkitab Sendiri Abang Kita Punya Alkitab Sendiri Saya Sendiri Alkitab Tidak Nanti Tahun Depan Mau Beli Yang Baru Maka Alkitab Yang Paling Laris Di Seluruh Dunia Sampai Saat Ini Oke Sampai Disitu Firman Tuhan Sudah Nama Kan Pengetahuannya Tidak Sudah Cacet Lagi Pendeta Sudah Kasih Tahu Bagaimana Alkitab Kita Dalam Sejarah Penulisannya Sampai Rakyat Tahun Kemudian Bagaimana Alkitab Hidup Terbentuk Dari Bahasa Dari Benua Kebanyak Sekali Oke Sekarang Kita Mau Nyanyi Baca Kitab Sinci Bagaimana In Ind In 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 出 Terima kasih telah menonton 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 Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton